Kekhawatiran kebalinya Dewi Fungsi ABRI dalam rancangan peraturan pemerintah yang memperbolehkan anggota TNI Polri untuk menduduki jembat jabatan di Lembaga Negara di Bantamen Pan RB, Abdullah Aswar Anas. Dirinya menyebut posisi jabatan ASN yang bisa diisi oleh anggota TNI Polri aktif hanya di posisi jabatan tertentu dan sedang dikaji peraturannya. Pemerintah melalui Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN bersama DPR tengah mengkaji mekanisme di mana anggota TNI Polri bisa mengisi jabatan di Lembaga dan Instansi Negara. Menpan RB, Abdullah Aswar Anas menyebut ketentuan mengenai jabatan lembaga yang boleh diisi oleh TNI Polri ataupun ASN di tubuh TNI Polri masih diselaraskan dengan peraturan yang pernah dibuat. Jadi sebenarnya negara terkait dengan TNI Polri masih selaras dengan PP11-2017 di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN. Begitu juga terkait dengan Polri itu bisa ditempatkan di jabatan tertentu dan di instansi pusat tertentu. Cuman yang sekarang adalah ASN boleh menempati di posisi di TNI Polri secara resiprokal sebelum diatur sebelumnya. Nanti akan kita rinci kembali termasuk juga beberapa usulan-usulan baru di dalam RPP yang akan kita selesaikan. Nantinya, izin yang akan diatur pemerintah dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN diantaranya jabatan yang diperuntukkan untuk ASN tertentu pada instansi pusat tertentu. Prajuri TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat dan tidak dapat beralih status menjadi ASN. Posisi diperuntukkan khusus prajuri TNI dan anggota Polri yang merupakan talenta terbaik di lingkungan TNI Polri. Kemudian harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan. Dalam undang-undang juga dimuat, pangkat paling kurang setara dengan tingkatan jabatan ASN yang akan diduduki sesuai persetujuan Menteri. Dan yang terakhir, pengangkatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta apabila terdapat kebutuhan. Namun, Ketua Komisi Aparatur Sipel Negara Prof. Agus Pramusinto mengatakan jabatan TNI Polri di tubuh ASN berpotensi mendemotivasi performa pegawai pemerintah. Nah, kalau ini tidak ada penegasan tentang pengawasan. Tentu akan menjadi sulit dan itu dikhawatirkan jabatan yang bisa diisi oleh TNI Polri itu menjadi kemana-mana. Iya. Dan kalau sudah seperti itu, tentu kemudian kasian dengan karir teman-teman ASN yang cenderung kemudian menjadi sempit. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah seperti itu akan terjadi demotivasi teman-teman ASN. Dan konsekuensinya yang lebih jauh adalah kinerja dan yang jelas-jelas kemudian kita khawatirkan adalah bagaimana kemudian pelayanan kepada masyarakat. Baik. Dan ini kita betul-betul paham bahwa budaya di TNI Polri dengan ASN itu beda. Sebelumnya, rencana revisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara resmi disahkan menjadi Undang-Undang 3 Oktober tahun 2023. Salah satu poin yang disahkan yang kemudian menimbulkan reaksi publik yakni ketiadaan larangan bagi anggota kepolusian negara Republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia untuk mengisi jabatan ASN tertentu. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.